Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya Hari ini, kami akan berbincang tentang sebuah untuk defrap SSD anda secara langsung Selain hard drive, SSD tidak memiliki bahagian bergerak karena memiliki informasi dalam chip flash. Dalam hal yang lain, hard drive menggunakan metal pletters dengan mekanical arm untuk mengetahkan data. Ini berarti data di hard drive bisa mengetahkan secara langsung mengenai metal pletters. Jadi, anda defrap SSD anda? Mekanical arm di hard drive harus bergerak ke spesifik spot on metal pletters untuk mengetahkan file atau mengetahkan file. Meskipun ini berhasil sangat cepat, fragmentation akan menjelaskan performa. Meskipun file tidak ditulis contigus dalam nang-sheet, 6 kali lebih cepat. Jadi, setelah anda defragment SSD, impact akan tidak terlihat. Pengurusan pembangunan perlindungan perlindungan yang anda dihasilkan. Perlindungan 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 dan pengetahuan pengetahuan. Ketika anda defragment SSD, ia menggantikan pengetahuan 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 intensif. Ini akan menjelaskan pengurusan pembangunan perlindungan anda dengan tidak bergantung dengan kemampuan yang anda. Setelah defragment SSD anda, saya akan mengoptimasi performa. Di ssd, data invalid data mungkin berkembang dengan cepat. Namun, ssd tidak akan menghilangkan block invalid data, jika ada fragment valid data di dalam block data itu. Ssd juga tidak bisa menghubungkan block data. Ini perlu menghilangkan block data terlebih dahulu, kemudian menghubungkan penghubungan. Perjalanan tambahan mengambil waktu dan membuat ssd lebih cepat. Anda dapat menggunakan command trim itu untuk menghubungkan ssd untuk menghilangkan block data invalid. Jika Anda melakukan ini dengan betul, Anda mungkin akan menghubungkan penghubungan ssd Anda. Namun, tidak bisa menghubungkan data valid jika Anda telah menghilangkan command trim terlebih dahulu. Dengan jelasan terlebih dahulu, itu sangat jelas bahwa defraging ssd adalah percuma. Terima kasih telah menonton channel saya dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!